Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat Exis ya sahabat setia IT Fiktif Pastinya teman-teman jaringan kalian udah pada membagongkan men Udah kayak begicon gitu ya Pokoknya ngeselin banget bikin kalian derah tinggi brother Tenang aja karena kesekaran mimin akan memberikan up and axis tercepat dan paling stabil Agar kalian bisa berinternet kembali lancar brother Ya dan biar tidak panjang lebar langsung aja men Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif Atau yang masih belum berlangganan silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe Karena dengan itu kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama Yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif Oke langsung aja ya Di bagian jaringan data men kalian tekan lama Oke dan kemudian disini kita langsung diarahkan 2 pilihan sim card Sim 1 dan sim 2 brother Silahkan kalian pilih salah satu sim yang akan kalian buatin APN nya Oke yang paling bawah disitu ada baca nama titik kasih suatu APN bisa kalian tekan Dan yoo 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 Mantap banget teman-teman Jadi APN axis tercepat dan paling stabil ya Berhasil di update Tolong perhatikan dan simak baik-baik ya Untuk di bagian nama ya silahkan sesuaikan aja seperti ini teman-teman Axis update ya Untuk di bagian nama sesuaikan aja seperti itu Dan kemudian untuk di bagian APN-nya Nah disini mengalami pembaharuan sistem Artinya berhasil di update oleh ITV Dengan presisi yang tinggi brother Yaitu kpn4g.nl Untuk di bagian huruf kpn4g-nya itu Terdapat huruf kapital Atau huruf besar Jadi wajib banget samakan ya Seperti itu Karena meskipun APN tersebut di update teman-teman Nantinya ada beberapa item Yang tidak akan dirubah oleh ITV Ada pula beberapa item yang nantinya Tidak akan dirubah Jadi untuk di bagian ini khususnya Itu tidak akan dirubah ya sahabat Alexis Kenapa? Karena sifatnya yang sangat rawan Atau rentan Sehingga mimin lebih memilih Lapisan-lapisan yang lain Untuk diperbarui dengan item terbarunya ITV Paham? Oke Kemudian bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian prosinya Kosongin aja Di bagian nampurnya kosongin men Untuk di bagian nama pengguna kosongin Kata sandingnya kosongin Untuk di bagian servernya disini lagi-lagi wajib samakan Yaitu 192.80.173.55 Kayak gitu Oke dan perlu diinformasikan sahabat Alexis Apabila ada APN yang sudah expired Silahkan kalian hubungi pihak mimin Nantinya akan mimin update APN yang sudah expired tersebut Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian langsung Sikat gitu men ya Langsung buang Dan langsung ganti dengan yang terbaru yang sudah mimin berikan Jadi yang lama hapus aja Kira-kira seperti itu Lalu kemudian bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian MMS-nya Kalian lagi-lagi wajib samakan Yaitu http.2-2mp.mobile.kpn-mmsc Untuk di bagian MMS-nya Kalian samakan seperti itu men Oke Bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian produksi MMS-nya Disini lagi-lagi wajib samakan Yaitu 54.39.132.131 Untuk di bagian produksi MMS-nya Kalian samakan seperti ini Dan ini sudah mimin design khusus untuk kalian ya Pengguna kartu AXIS Selain kartu AXIS Mimin tidak recommended brother Jadi ini berlaku khusus bagi kalian pengguna kartu AXIS Dan perlu kalian ingat Tidak semua daerah waktunya sama men Enggak Jadi nantinya ada beberapa daerah yang Terkadang masih lancar gitu ya Ada pulau yang udah kerasa Don atau lemot Intinya update-an ini berlaku khusus Wilayah atau daerah yang udah lemot Dan kemudian Bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian report MMS-nya Kalian isi 8-0 Hanya terdapat 2 angka saja Seperti itu Oke Untuk di bagian report MMS-nya adalah 8-0 Seperti ini Oke teman-teman Bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian MCC-nya Disini kalian biarkan aja Jangan sampai dirubah Karena disitu sudah ada secara otomatis ya Dan untuk di bagian MCC-nya juga lebih rentan Jangan sampai dirubah Khawatir takut datanya gak muncul Ataupun kembali lagi ke app-end yang pertama Intinya biarkan aja ya Dan kemudian untuk di bagian jenis autentikasi-nya Kalian pilih yang paling bawa pop-up atau shop Seperti itu Lalu kemudian untuk di bagian jenis HP-nya disini Mimin menggunakan 3 item Ada default Ada shuffle Dan terakhir uang Jadi ada 3 metode khusus yang wajib nih Buat kalian sama kan Dan bila mana tampilannya berbeda Di HP kalian tenang aja Karena kalian masih bisa ketik manual Dan dipisah dengan tanda koma Tanpa spasimen Contohnya ada di bagian layar gacha itu Oke Bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian protokol AP-nya Kalian kunci dayi P-4 seperti ini ya Dan kemudian bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian protokol roaming AP-nya Sama hukumnya Yaitu wajib banget kunci dayi P-4 men Seperti ini Oke langsung aja ya Kita tekan selesai di puncak bagian kanan atas Dan kemudian kita simpan Dan Yo 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 Mantap banget Jadi AP-N eksis tercepat dan beristabil Berhasil di update Oke Sahabat eksis langsung aja kita mulai pengujian Oke teman-teman Wow Gila men ya Bisa kalian saksikan sendiri Untuk di bagian downloadnya Disini bermain di angka berapa nih 27,8 Mbps ya Untuk di bagian downloadnya Waduh Mantap banget Untuk di bagian uploadnya Disini bermain di angka 22,7 Mbps Brother Oke mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian Semoga bermanfaat dan pastinya membantu Terima kasih Selalu pantingin terus channel ITV Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena dengan itu kita bisa bertumbat Semoga bermanfaat ya Next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax